Hai balik lagi bersama gue dengan Rusty dalam video pvp gue kali ini gue akan melawan one ball ya dengan tema terbaru yaitu veager cup ya jadi veager cup ini merupakan tema terbaru nanti di bulan April dan kalau gue sedikit komentar hampir sama metanya sama dengan GBL ya GBL Greatly dan kalau misalkan veager ini memang dia diskat di Pokemon itu pergennya sih ya jadi untuk detailnya kalian bisa cek di deskripsi kalau misalkan kalian enggak ngerti kalian bisa tanya ya jadi ada wacatnya juga jadi beberapa Pokemon ke-6 ya Pokemon ke-6 nya itu ada beberapa Pokemon yang di-band dan ini adalah ha-mage pertama antar Whiskeyz melawan Azumarill ya menarik disini one ball men-set light Azumarill nya dengan Hydro pump ya jadi gue disini sempat ketipu ya dalam banget karena di-mage netral sih karena Whiskeyz ini merupakan tipe ground juga walaupun ground water tapi di-mage lumayan ya Ice Beam dilancarkan dan hati saja disini gua shield ya dia berusaha mengambil satu shield dan jika terjadi seperti ini gua sengaja mengeluarkan Blizzard untuk di-mage yang lebih ya dibandingkan dengan Mark bomb sih jadi lumayan menguras walaupun tidak efektif ya dibandingkan dengan gua mengeluarkan mat bomb sepertinya tadi enggak bisa dua kali mat bomb ya jadi gua bablasin aja ke Blizzard ya Azumarill gue kembali lagi dan berhasil menyinggirkan Azumarill ya dan saja tadi kenapa gua switch ya karena Azumarill ini dia gua takutnya dia pakai play rock ya ataupun Ice Beam dimana kedua charge move tersebut yang dipeniliki oleh Azumarill itu sangat efektif terhadap Zulius ini ya untuk Zulius gua disini fast move nya ya seperti biasa Dragon Bird kemudian charge move nya gua set dengan Dark Pulse dan body slam ya terus saja dan ternyata dia mengeluarkan Rosicrock disini terus saja gua spam sih dengan body slam ya gua berhasil mengambil satu shield dan gua juga men-switch ke Noctol disini ya menarik disini jadi untuk Toxicrock ya memang ada yang men-set dengan sludge bomb kemudian mat bomb dan dynamic punch ya tapi disini sepertinya One Ball men-set men-set apa Toxicrock nya dengan mat bomb dan sludge bomb sih tadi ya memang sangat dalam sekali sludge bomb dibandingkan dengan mat bomb karena kalau misalkan mat bomb merupakan tipe serangan ground itu tidak efektif ya terhadap Noctol karena merupakan tipe flying ya itu adalah set pertama gua berhasil menang lawanan ball sekarang kita lanjut ke pertandingan kedua nih ya jadi memang meta di Voyager ini ya ini sama ya hampir mirip dengan GBL jadi kalau misalkan kalian biasa GBL di Great League kalian akan tidak canggung ya cuman memang pemilihan Pokemonnya ini di skat-skat ya pergennya itu kalian pick salah satu dan ada satu wild card ya ini adalah macet antara Wizkash melawan Mukalolan ya dimana Mukalolan merupakan tipe Poison Dark yang memang sangat lemah terhadap tipe serangan ground seperti mat bomb yang dikeluarkan oleh Wizkash ya gua disini berhasil spam mat bomb ya gua berhasil mengambil satu shieldnya dia dan gua shield saja ya karena kalau misalkan gua kena dapus kemungkinan sekarat sih ya dia mengeluarkan Azumaril disini gua mengeluarkan sekali aja sih sekali aja karena tadi Mukalolannya dia kan mengeluarkan satu jadi kalau misalkan pun nanti matchup antara Wizkash dan Mukalolan lagi ya gua pasti akan menang energy nah tapi disini gua spam terus dengan menggunakan mud bomb gua biarkan disini Wizkash gua mati ya dengan Ice Beam jadi disini posisinya sama-sama masih satu shield cuman tadi Mukalolnya disekarat ya Ice Beam dikeluarkan ya kalau gua cek berdasarkan tipe dari Toxicroak ya Toxicroak itu merupakan tipe Fighting Poison ya di mana kalau misalkan dia terkena Ice ya itu netral ya kemudian dia terkena Flyer Rock pun itu netral ya kecuali dengan Ice untuk untuk hidropump juga netral sih jadi sebenarnya dimensinya netral ya hampir saja gua berhasil mengeluarkan matbomb disini ya gua kembali ke Umbreon disini sebenarnya keuntungan gua dimana dia tidak men-set Azumarilnya dengan Flyerock ya dimana Flyerock itu merupakan tipe serangan Firey yang memang sangat efektif terhadap Umbreon dan sudah dipastikan gua bisa menang sih karena darah Umbreon gua masih tebal disini dan cukup dengan Vowclay gua berhasil menyikirkan Mokalolan ya ya itu adalah match kedua ya sekarang kita lanjut ke match ketiga nih ya lagi-lagi disini gua mengeluarkan Zellius dan ternyata dia mengeluarkan Azumaril ya ya kalau di match pertama tadi kan gua switch ya tapi disini gua coba berusaha survive ya dengan Zellius disini kalau terkena IceB mungkin sekarat ya atau mungkin mati sih cuman dari tadi memang IceB nya gua shelterless ya bodysame pertama dan ini adalah habilisame kedua jadi kalau misalkan memang jaringannya ini enggak maksudnya lagi bagus ya jadi Dragon Bird nya ini bisa maksimal dan kita bisa gain energinya itu lebih maksimal ya kalau misalkan patah-patah yaudah ya memang untuk fast move yang memiliki durasi yang sangat cepat ya seperti Dragon Bird yang cuman setengah detik ya itu memang riskan sekali ya untuk di jaringan jadi usahakan kalau misalkan kalian battle itu jaringan bener-bener full bener-bener maksimal sehingga kalian bisa mendapatkan energi yang maksimal misalnya ya disini macam antara toksikrok melawan toksikrok disini dan sekarang posisinya sama-sama tidak ada shield dan toksikrok disini mati ya dengan mat bomnya karena sangat efektif ya gua mengeluarkan noktol disini tapi sangat disayangkan ternyata dia berhasil mengeluarkan slash bom ya untuk noktol gua jadi matchnya lumayan itu setengah darah lebih ya setengah darah lebih tapi cukup dengan fast move ya untung tadi keburu fast move gua membunuh noktol ya ini adalah serangan balik dari noktol untuk azumaril dan ternyata pakemen terakhirnya dia adalah meganium ya ya disini gua hoki banget karena pakemen terakhirnya dia adalah meganium dimana sky attack yang dihasilkan oleh noktol ini sangat efektif terhadap meganium dan pakemen terakhir gua ini adalah zeolius yang merupakan tipe dragon dark dimana dragonnya ini merupakan anti starter jadi untuk tipe serangan starter seperti grass elektrik kemudian fire dan water itu tidak ada sakitnya ya tetap tipe dragon ya itu adalah match ketiga dan sekarang kita lanjut ke match keempat ya di match keempat ini menarik disini ya disini untuk pertama kalinya gua mengeluarkan ombreon dan ternyata dia konsisten dengan azumaril di depan ya gua kira dia akan mengganti dengan pokemon lain terjadi masih sama dan disini gua switch ke hunter saja disini antara gua gua set dengan shadow punch dan shadow ball sih seperti biasa tapi kalau misalkan di GBL gua juga sering melihat hunter itu bisa dengan slash bomb ya untuk meng-counter azumaril mungkin ya atau tipe-tipe grass ya ya cepet banget ternyata dia berhasil mengeluarkan satu ice beam dan ini adalah serangan balas dari hunter gua yaitu shadow ball ya gua berharap sih dia nggak shield disini ya jadi gua bisa ya gua nggak keburu misalkan tadi gua mengeluarkan shadow ball nggak keburu makanya disini gua mengeluarkan shadow punch aja cukup ya minimal dimensinya masuklah walaupun mati ya disini gua mengeluarkan wish case ya dan sepertinya disini jaringannya memang agak lemot tadi ya sangat disayangkan ternyata dia berhasil mengeluarkan satu charge move lagi ya yaitu hydropump nggak tanggung-tanggung ya ya kalian bisa lihat di match yang dihasilkan oleh azumaril ya hydropump terhadap wish case ya setengah darah lebih ya mat bomb cukup dengan mat bomb ya gua berhasil menyukirkan dan ternyata dia mengeluarkan ya di sini gua kalah telak sih karena karena gua Umbreon ya merupakan tipe dark yang sangat lemah terhadap tipe serangan fighting seperti focus bless yang dimiliki oleh Registil walaupun gas tap ya jadi tetap sakit sih cuman walaupun gua memang cepat farming energinya dan warna charge move nya tapi tetap aja dua kali focus bless Umbreon gua mati gitu kecuali kalau misalkan memang masih ada satu shell lah untuk gua mungkin gua bisa menang sih karena ya gua spam terus aja pakai full play full play full play gitu ya kalau skenario kayak gini ya nggak ada shield ya mati masih tapi kalau misalkan Umbreonnya masih ada satu shield kemungkinan Umbreon bisa menang kalau misalkan Umbreonnya dengan full play ya WSS gua harus menanggung beban karena dibelakangnya itu ada meganium dan pintarnya dia adalah dia langsung men-switch ke meganium tadinya kalau misalkan gua mengeluarkan satu mat bomb lagi ya mungkin gua bisa farming sampai ke Blizzard ternyata dia langsung ganti ya ini adalah match kelima ya atau match terakhir disini macap antara Hunter melawan Hunter ya ya disini adalah kuncinya Hunter kalian harus mengeluarkan charge move duluan ternyata gua yang kalah ya ternyata gua yang kalah dan disini gua nggak shield karena gua membawa zeleus di belakang ya cukup dengan dua kali Dragon Bird ya kemungkinan mati langsung seperti yang udah gua ternyata dia mati karena zeleus ini merupakan tipe dark ya yang nggak ada rasanya jika terkena serangan ghost yang dimiliki oleh Hunter ya body slam dikeluarkan ya sebenarnya netral sih di matchnya ya body slam tapi kalau gua cek dari tipenya ya azumar itu merupakan tipe water fiery dimana darknya itu ya dark ghost yang gua hasilkan ya jika gua tadi serang pake dark itu nggak efektif jadi gua misalkan kelihatan posisi menggunakan zeleus dengan melawan azumar ya cukup spam dia dengan body slam aja cukup sih ya seperti skenario di pertanding pertama ya jadi ketika gua mau bawa zeleus terus gua switch ke tosicrock dan ternyata dia menggantinya dengan hameganium disini ya ya dia sudah tahu bahwa gua tidak mengeluarkan sludge bomb ya dan disini gua berusaha mengeluarkan sludge bomb dan gua berharap dia nggak mengeluarkan shield ternyata disini dia pintar dia ngebaca bahwa dia mengeluarkan shield dan gua kembali lagi ke zeleus disini ya zeleus gua disini dengan satu shield ya dia juga masih sama satu shield dan sekarang posisinya dua lawan satu ya kita lihat memang serangan dari offensive plan ya lumayan sakit terhadap zeleus namun eh disini gua masih ada suatu shield beruntungnya jadi cukup gua farming disini ya gua farming disini sebanyak-banyaknya sehingga gua bisa mengeluarkan dua kali body slam disini ya itu adalah keuntungan dari zeleus ya satu melawan dua ya zeleus berhasil farming dan jika jaringannya bagus ya maka skenario impian kita itu akan berjalan dengan sepurna ya tapi pasti banyak kendala bahkan di JBL aja masih rata-rata ngelag ya ya itu adalah match pertama gua dan ini adalah hatihan feiger pertama dua ya sampai jumpa di video tv go berikutnya dengan top player Indonesia lainnya sampai jumpa jumpa di video selanjutnya